Halo, what's up bro kembali lagi di channel, Janggal-janggal Nah di kesempatan video kali ini saya mau mengajak teman-teman mencari batang serut ya teman-teman Saya akan cari, saya akan melakukan untuk setek air ya Untuk setek air batang pohon serut Nah jadi untuk teman-teman yang baru bergabung nih di channel saya Mungkin belum pernah ya lihat Dulu sudah sempat saya buatkan video cara setek air Hasil dari setek air pohon serut dan pohon loa Cara memindahkan hasil setek air ke media pasir Dulu sudah sempat saya buatkan ya Namun untuk mencari batang untuk setek air yang bagus belum pernah saya buatkan Nah jadi sekarang akan saya buatkan lagi untuk teman-teman Batang yang seperti apa sih yang bagus untuk dijadikan Atau untuk dilakukan setek air agar pertumbuhan akar cepat keluar Oke kali ini saya akan mengajak teman-teman mencari batang pohon serut Nah jadi sekarang saya sudah berada di tebun milik tetangga Nah jadi awalnya disini banyak sekali pohon serut ya teman-teman Ini adalah dulunya hutan pohon serut Namun sekarang saya tumben ya kesini Ternyata sudah ditanami banyak pohon pisang ya Nah ini pohon pisang Di belakang saya semuanya ternyata pohon serut sudah dipotong semua ya Aduh kasihan sekali Sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan bonsai Namun nah sekarang sudah mati sia-sia pohon serutnya Nah ini ada batang-batang Ini di depan juga ya Ini baru habis pembabatan juga mungkin akan ditanami pohon pisang juga Jadi nah untuk warga-warga di tempat saya tinggal Jadi tidak semuanya suka bonsai ya teman-teman Jadi tempat saya hunting mencari bahan bonsai Kebanyakan itu adalah kebun-kebun milik warga Jadi karena saya tinggal di desa Jadi tanah-tanah disini milik warga Dan memang banyak sekali pohon serut Pohon amplas dan pohon yang lainnya ya Dan seperti yang teman-teman lihat Sekarang ya disini Awalnya disini penuh dengan pohon serut Namun sekarang sudah menjadi kebun pisang ya Karena ini yang dimanfaatkan oleh warga disini Seperti pohon pisang Dan pohon apa jadi namanya singkong Itu yang bisa dimanfaatkan untuk pohon serut Untuk warga di tempat saya tinggal Belum tahu ya manfaatnya untuk apa Untuk kita sebagai penghobi bonsai Pohon itu sangat bernilai sekali ya Dan memiliki nilai jual yang cukup lumayan Kalau dijadikan bonsai Oke saya akan cari dulu ya Kayaknya di belakang masih ada beberapa pohon serut Yang ya yang kecil-kecil mungkin ya Saya akan cari batangnya Ikuti terus video ini Jangan lupa subscribe channel ini Kalau teman-teman suka dengan channel ini Agar channel ini tetap berlanjut dan tanpa berkembang Saya persilahkan subscribe channel ini Oke Salam satu hobi selam bonsai Jangan-jangan bonsai Mantap Nah ini sudah dipotong-potong juga ya Sudah tuh di dalam Nah ini lokasi saya dulu mendapatkan pohon serut yang cukup besar ya Mungkin teman-teman yang mengikuti channel ini Dari awal itu Dari awal-awal saya buat konten Dulu saya dapat pohon serut yang cukup besar Dan sekarang sudah Tepatnya sudah menjadi pohon pisang ya Awalnya disini juga ada pohon serut Ini banyak sekali pohon serut dulu Sekarang sudah menjadi Kebun pisang Coba saya masukkan dia Nah ini juga ada pohon serut Yang cukup lumayan besar Ini masih ada disini Saya akan cari yang agak kecil ya Biar lebih mudah kita Melakukan pemotongan Untuk setek air Saya akan cari yang kecil-kecil aja Yang menengah Mungkin Sedua jari atau tiga jari ya Oke lanjut Nah ini ada pohon serut ya teman-teman Ini adalah pohonnya Nah ini masih ada sisa-sisa pohon serut ya Kita akan cari batangnya ya teman-teman Nah jadi untuk batang pohon serut yang Bagus dilakukan untuk setek air Jadi batangnya seperti ini teman-teman Jadi untuk batang pohon serut yang bagus di setek itu Sebenarnya hampir semua ya Bagus bisa dilakukan untuk setek air Semua batangnya bisa dilakukan Namun untuk Keluar akar yang Sangat Sangat cepat sekali itu biasanya Terletak dari sini teman-teman Nah jadi batang serut yang ada di atas tanah ya Ini dipotong Nah jadi ini yang bagus semua teman-teman Atau kalau dapat yang agak kuning Begininya Nah ini kan tanah Ini kan tanah Di atas tanah ini kita potong Kita potong sini ya Nah saya akan coba potong dulu ya Nah jadi seperti ini Jadi ini batang serutnya masih ada ya Nanti akan tumbuh lagi batangnya Kita ambil batang atasnya Seperti ini teman-teman Dan untuk batang Untuk melakukan setek air Batang yang bagus Jadi seperti ini Dan kita potong Jangan terlalu tinggi juga Bebas sih sebenarnya Terserah teman-teman Kalau saya biasanya Paling 15 cm-20 cm Kadang-kadang Ada yang 8 cm Nah Jadi ini batang yang paling bagus ya Paling bagus maksudnya Paling cepat sekali keluar akar biasanya Nah jadi ini akan saya pergunakan semuanya Saya potong-potong Terima kasih telah menonton 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 Dan ini batang-batangnya Nah jadi dari satu batang yang tadi Kita bisa mendapatkan banyak Bibit bahan bonsai nantinya ya Ini akan saya lakukan Dengan cara setek air Untuk teman-teman yang Belum pernah nih melihat video saya Melakukan cara setek air Mungkin bisa Lihat video-video saya sebelumnya Atau mungkin nanti ini akan saya buatkan caranya Atau mungkin nanti ini akan saya buatkan caranya juga ya Video Mungkin besok akan saya buatkan Gimana sih cara menanganinnya Gimana sih cara setek airnya Yang jelas Usahakan menggunakan air sumur ya teman-teman Yang bagus Air sumur atau air sungai Kalau air keran Kebanyakan kasus sih Dari subscriber juga Teman-teman juga Yang melakukan dengan air Keran Katanya karena Mungkin terlalu banyak Mengandung kaporit ya Banyak yang busuk jadinya Saya sarankan Pakai air sumur saja Karena saya dulu juga Pakai air sumur saja Kalau gak ada air sumur Juga bisa teman-teman Pakai Air sungai Air kali Bisa ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Jadi ini yang saya sudah dapatkan ya Nah ini Ini ada 10 10 batang Ini yang paling besar Jadi ini yang dekat sama tanah tadi ya Oke akan saya rapikan dulu Ini Di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini tetap berlanjut Dan tambah berkembang Salam satu hobi Salam bonsai Jangan-jangan bonsai Mantap